Intro Akhir tahun identik dengan libur, kemudian juga keceriaan dan tentunya juga berkumpul bersama keluarga. Namun ternyata cuaca tidak berkata demikian. Ekstrimnya cuaca juga patut diantisipasi agar tidak menimbulkan korban. Dan kali ini kita masih dalam pembahasan dalam bedah tajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Ago. Bang, tadi kita sudah bicara tentang adanya prediksi cuaca ekstrim dan tentunya juga bencana yang kerap bisa saja menghantui dan juga datang kepada masyarakat di Provinsi Lampung. Lantas setelah BMKG memberikan prediksinya, bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri tentunya untuk langkah menanggulanginya? Ya, sebenarnya sih kalau tanggapan dari pemerintah itu sudah ada ya. Di awal musim penghujan itu sudah apel siaga bencana seprovinsi Lampung. Bahkan di pekan kedua bulan November itu beberapa daerah juga melakukan aksi serupa. Jadi apel siaga bencana. Dimana seluruh aparat jajaran yang terlibat dalam mengantisipasi bencana, BPBD, SAR, kemudian TNI Polri itu apel menyiagakan alat-alat sarana-prasarana tanggap darurat bencana. Cuma kan persoalannya adalah bencana itu tidak bisa benar-benar diprediksi secara presisi. BMKG hanya bisa secara general saja menyimpulkan bahwa musim penghujan tahun ini itu dipengaruhi oleh fenomena lanina. Dimana akan terjadi puncak musim penghujan dari intensitas sedang di bulan Oktober, November, kemudian tinggi Desember, Januari. Dengan daerah-daerah yang mengalami risiko bencana. Misalnya pesisir Barat, Lampung Barat risiko utamanya adalah banjir. Kemudian misalnya Tanggamus risiko utamanya adalah banjir dan longsor. Bandar Lampung misalnya, banjir dan longsor. Tapi tidak bisa diketahui secara pasti kapan, dimana, tepatnya bencana itu akan terjadi. Maka yang paling mungkin dilakukan oleh pemerintah adalah membaca informasi cuaca yang dilakukan oleh BMKG secara seksama. Kayak misalnya hari Kamis BMKG melansir tanggal 25-26 itu akan terjadi intensitas hujan sangat deras di sejumlah wilayah. Dan terbukti benar ketika tanggal 26-25-26 itu terjadi bencana di sejumlah wilayah termasuk di Provinsi Lampung. Nah peringatan-peringatan ini yang seharusnya direspon lebih serius lagi oleh pemerintah daerah. Misalnya dengan menyiagakan 24 jam dalam kondisi peringatan dini itu seluruh apart yang terlibat dalam kesiagaan tanggap darurat bencana itu harus stand by 24 jam. Karena memang bencana tidak bisa kita prediksi. Tetapi ketika terjadi, yang diharapkan adalah cepat tanggap. Aksi cepat tanggap dari aparat. Sehingga mereka yang menjadi korban itu segera terevakuasi. Bangunan-bangunan yang misalnya mengganggu, merusak, itu bisa segera direlokasi. Kayak misalnya di Tanggamus itu ada satu titik yang mengakibatkan jalan putus. Dan itu hanya bisa diselesaikan masalahnya dengan eksekfator atau alat berat. Nah jadi yang dilakukan pemerintah semestinya ketika terjadi peringatan dini bencana adalah siaga penuh, siaga satu. Baik, berarti memang dari segi petugas tentunya harus selalu bersiaga. Dan bagaimana dengan titik evakuasi, Bang? Apakah di setiap daerah ini sudah bersiap dengan titik evakuasi warga atau titik untuk mengumpulkan warga ke tempat yang lebih aman jika terjadi bencana? Bagaimana, Bang? Kalau kita lihat sih memang sudah ada titik evakuasi, jalur mitigasi itu sudah ada. Misalnya dari 7 atau 9 kecamatan ya di Lampung Selatan yang terdampak banjir, terus yang paling parah itu di Sidomulyo, langsung ada titik evakuasi, dapur umum, bahkan langsung disiapkan di situ. Sebenarnya sudah ada. Cuma yang paling penting adalah itu tadi ya. Kesiagaan 24 jam, aparat yang terlibat. Ketika terjadi warning, adanya warning dari BMKG. Sehingga ketika bencana benar-benar terjadi, mereka langsung respon. Dan yang tidak kalah penting lagi sebenarnya adalah masyarakat. Karena petugas itu butuh waktu untuk mencapai lokasi terjadi bencana. Yang paling cepat teranggap menghadapi bencana sebenarnya masyarakat. Terutama masyarakat yang memang secara historis, secara mungkin siklus tahunan, daerahnya itu selalu diterpa bencana berulang-ulang. Musiman lah bisa dikatakan seperti itu. Nah, masyarakat yang berada di wilayah-wilayah zona merah ini, itu juga harus punya kewaspadaan dan kemampuan untuk antisipasi atau melakukan aksi tanggap darurat bencana. Makanya kita mendukung adanya program Satgas Antisipasi Bencana di level kecamatan, bahkan level desa, bahkan level dusun. Oke. Atau rukun tetangga. Betul sekali. Mungkin juga kita sering sekali juga mendengar ajakan untuk gotong royong di akhir tahun ini supaya membersihkan selokan, supaya tidak akhirnya muncul banjir, dan tentunya juga lebih kita waspadai terhadap sampah-sampah yang berserakan. Ini semua juga sebagai langkah tanggap bencana ya, Bang? Ya, inilah hikmah di balik bencana alam. Biasanya kan kita ditanyakan solusinya apa? Kita harus anggap ketika terjadi bencana, ini adalah momen refleksi kita. Apakah kita sudah benar-benar memperlakukan alam, memperlakukan lingkungan sekitar kita itu dengan benar-benar baik. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak menggunduli daerah aliran sungai, tidak menggunduli daerah perbukitan. Karena bencana hidrometeorologi, banjir dan longsor ini terjadi di daerah-daerah yang kondisi alamnya rentan. Ketika cuaca ekstrim, kondisi dasarnya, kondisi awalnya dia memang sudah rentan, sudah gundul, sudah air manpet, tidak ada akar-akar pohon yang mengikat tanah, sehingga ketika curah hujan tinggi, terjadilah longsor, terjadilah banjir. Jadi mari bersama-sama kita merefleksikan, apakah kita itu sudah benar-benar bijaksana dalam mengelola alam, bergaul, berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Oke, tentunya sebenarnya kita juga bicara tentang jangka panjang saat kita harus hidup bersama dengan alam, bukan perkara apa yang kita lakukan hari ini, tetapi justru dari jauh-jauh hari. Nah bagaimana solusi dari Bang Agos sendiri tentunya supaya masyarakat bisa lebih peka dan juga bisa memiliki kesadaran, antisipasi bencana. Jadi pertama, pemerintah dulu ya, pemerintah harus tidak boleh menyepelekan, mengabaikan, mengacuh terhadap peringatan dini bencana oleh BMKG. Info-info cuaca penting untuk direspon. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masyarakat. Masyarakat harus sudah berpikir jangka panjang. Dengan apa? Dengan menjaga lingkungan sekitarnya dengan baik. Saluran renase dibersihkan dengan gotong royong. Lahan-lahan yang memang dilarang untuk ditebang, digunduli, itu harus dijaga kelestarian. Daerah aliran sungai juga jangan sampai terganggu zona resapan-resapan airnya. Sehingga pada akhirnya, kalau kita berbuat baik terhadap alam, alam tidak hanya menjadi berbahaya atau menciptakan bencana, tapi justru akan memberikan dampak yang positif kepada kita. Dan yang terakhir, ini semua perlu yang namanya edukasi kebencanaan. Baik tentang mitigasinya, baik tentang menjaga alamnya untuk jangka panjang. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang banyak hal yang bisa kita pelajari tentunya. Hikmah daripada sebuah bencana. Namun jangan sampai tentunya bencana itu datang terlebih dahulu, baru kita belajar. Kalau bisa kita belajar bagaimana caranya mencegah bencana. Baik, terima kasih Bang Ago. Pemirsa Metro TV Lampung demikian untuk berah tajuk Lampung Post kali ini. Namun jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi-platform Lampung Post Group. Tetaplah bersama kami.